Pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo diakini memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Tapi menambang batu andesit di desa Wadas untuk material bendungan bener jadi penolakan yang belum juga usai. Malam ini jadi bagian untuk berdialog demi kebaikan bersama. Saya bersama Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, lalu ada Mas Yaya Yatmaka, ia adalah seorang seniman, aktivis penolak tambang. Dan juga saya mengundang Septian Krishna, ia adalah kuasa hukum masyarakat Wadas Pro Tambang. Saya ke Bung Septian dulu. Saya ingin mendengar apa suara dan pandangan dari warga yang selama ini diketahui atau teridentifikasi mendukung pengukuran tanah atau setuju bahwa lahannya boleh dijadikan lahan tambang batu andesit. Ya, salam malam. Saya di sini dengan pekan saya berdua itu masuk mendapatkan kuasa dari perwakilan warga-warga dan juga misalnya warga langsung yang memberikan kuasa untuk intinya awalnya itu didampingi untuk mereka masuk ke lahan mereka masing-masing. karena pada awalnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke lahan mereka, karena kan ya itu ada penolakan dari warga yang tidak suci. Silahkan bicara, meskipun saya agak tidak terlalu mendengar jelas, tapi silahkan lanjutkan saja. Ya, pada intinya saya dan rekan-rekan ini mengawal warga masyarakat yang sudah sebut sisi dengan program pemerintah untuk proyek strategis nasional. dan kami juga mendapatkan kuasa langsung dari masing-masing warga sebanyak 220 warga. Dan mereka langsung menandatangani surat-surat untuk istilahnya untuk minta didampingi, karena ketika mereka akan masuk ke lahan masing-masing, mereka mendapatkan intimidasi dari warga-warga yang mungkin penolak. Oke, boleh tahu bagaimana warga bisa mendapatkan Anda sebagai seorang kuasa hukum? Oh ya, pada waktu itu setelah perkiraan bulan-bulan Juni, itu ada salah satu orang warga yang datang ke kantor LBI-nya Agenzerang dan juga menceritakan waktu itu juga bersama mengajak Pak Lurah. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah ini memang murni, orisinal dari keinginan warga untuk mendapatkan kuasa hukum bagi mereka yang memang setuju tambah. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran saja bahwa ini bukan sebuah desain yang memang dibikin Anda jadi seolah-olah atau ini sebuah akal-akalan, Anda seolah-olah mewakili mereka yang setuju. Saya hanya ingin menguji orisinalitas niat warga menemui Anda. Jadi begini, Pak Lohsi, kalau memang ini baik desain atau istilah yang dirancang, itu kita bisa lihatlah. Dari kami mendapatkan kuasa langsung dari masing-masing warga dan mereka langsung menandatangani di kantor kami dan itu berkasnya sejumlah ini, sepanjang ini. Kami menandatangani, keluarga itu menandatangani satu persatu di sini dan itu atas kerelaan mereka sendiri. Mereka meminta bantuan kepada kami dikarenakan apa? Karena mereka itu khawatir. Ini yang ingin saya tanyakan, kenapa mereka butuh bantuan kuasa hukum? Ya? Kenapa mereka butuh bantuan kuasa hukum? Masyarakat yang... Pada saat itu, pada saat mereka menguasakan kepada kami, itu bukan karena untuk pengukuran. Tetapi mereka istilahnya gelisah. Kenapa tidak boleh memasuki lahan kami sendiri untuk mengambil hasil bumi dari lahannya sendiri dan di atas itu dibikin posko-posko? Yang larang siapa? Oleh, ya kita bisa lihat ada orang yang istilahnya menolak. Tapi di situ kan, ya kami tidak mengerti ya apakah itu warga asli atau enggak. Kami tidak mengerti. Tapi pada kenyataannya, kami mendampingi warga langsung untuk turun ke lapangan. Pada saat itu Adil Bananto, salah satunya, itu ingin mengambil hasil bumi di lahannya sendiri. Tapi dicegat dan istilahnya tidak boleh masuk. Nah, di situ ada beberapa pemuda, ada beberapa orang lah. Itu sudah dikatakan membawa saja waktu itu. Jadi intinya bahwa bagi masyarakat yang setuju bahwa arealnya boleh ditambang dan pengukuran, itu klien Anda atau mereka sendiri juga mengatakan pada Anda mengalami intimidasi. Benar. Dan kita juga menyaksikan dorosi. Saya salah satu yang merasakan ya, karena pada saat itu kita berada pada titik yang berbeda. Jadi saya dan rekan saya, Mas Tris Neni, berada di titik yang berbeda. Saya berada di Winong pada saat itu. Dan saya merasakan langsung intimidasi seperti apa. Ketika saya dilempar dengan batu tali. Yang besar itu, dia seperti fundasi jembatan ya. Dan itu mengenai tibu saya, kepada saya. Di situ ada intimidasi dari warga yang belum menerima malu proses kuari, Pak Pak Pengantri dan Natalia Kuari. Saya dapat poinnya bahwa warga yang setuju lahannya untuk menjadikan wilayah tambang juga mendapatkan intimidasi. Saya ke Komnas HAM, ada Bung BK Ulung Habsara. Upaya dialog sesungguhnya diberikan kepada Komnas HAM untuk mempertemukan baik pihak yang pro maupun tidak. Tapi kemarin saya dengar Bung Julian, Ketua Advokasi LBH Jogja, merasa tidak dilibatkan. Kenapa diundangnya di hotel, bukan di wadas. Apa kedalanya dari Komnas HAM untuk lebih mendekatkan, mendapatkan masukan dari mereka yang tidak setuju lahannya ditambang? Bukankah ini tugas dari Komnas HAM? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira begini, Komnas HAM memang mendapat permintaan dari Pak Ganjar untuk memfasilitasi dialog di pertengahan Januari. Dan kemudian saya langsung ketika Pak Ganjar mengontak saya, kemudian saya juga langsung kontak Mas Julian bahwa ini ada dialog. Dan dialog ini kami akan mengundang seluruh pihak untuk datang. Jadi ini bukan dialog dari Pemprov Semarang yang mengundang, tapi Komnas HAM gitu. Dan kami memang memilih tempatnya di Semarang. Jadi kami yang memilih tempatnya di Semarang, kenapa ya? Supaya ini Semarang tentu saja ibu kota Jawa Tengah, dan pertimbangannya juga lebih memudahkan pengaturan soal COVID, terus kemudian tempat yang representatif. Ya, cuman itu dianggap, Bung BK, tidak benar-benar rido untuk mengajak bicara orang-orang yang menolak tambang di daerah mereka. Ya, ini bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas sebenarnya. Ini kan kami mencoba memfasilitasi. Dan memang bahwa sehari sebelumnya dialog itu, kami dapat respon tertulis dari teman-teman gempa dewa, kawan-kawan yang menolak, bahwa ada, kira-kira ada enam persyaratan sebelum mereka memutuskan datang ke Semarang. Sebutkan salah satu di antaranya saja, Bung BK. Kenapa? Sebutkan salah satu di antaranya saja. Ya, ada, ya, saya singkat ini. Pertama yang, poin pertama dan kedua adalah mereka meminta jaminan tidak ada aktivitas apapun selama dialog. Terus yang ketiga adalah kemudian soal representasi. Mereka ingin warga yang menolak datang semua ke Semarang. Terus kemudian juga dibuat terbuka. Artinya streaming live begitu. Terus kemudian juga mereka pada poin tempat juga meminta dialog itu di Wadas. Terus yang terakhir, dialog itu benar-benar fokus pada penolakan warga. untuk mencari alternatif-alternatif solusi terkait dengan penolakan warga. Jadi itu enam syarat yang disampaikan oleh teman-teman yang menolak kepada Komnas. Jadi hanya mau datang kalau enam syarat itu sudah terpenuhi? Ya. Dan Komnas HAM tidak dapat memenuhi itu? Yang pertama dan yang kedua kami kemudian memastikan kepada BBWS dan pihak lain bahwa memang tidak ada aktivitas apapun selama dialog. Itu kami sudah dapat jaminan. Oke, confirm itu ya? Itu confirm. Lalu yang kedua? Soal kemudian soal perwakilan. Kami memang mengundang perwakilan warga 5 plus 2. Artinya warganya 5, terus 2 dari pendamping hukum. Dan ini juga diperlakukan sama kepada mereka yang mendukung Wadas itu sebagai kewari. Kenapa kemudian 5 plus 2? Tentu saja kami mempertimbangkan soal protokol COVID. Tidak bisa terlalu banyak juga yang hadir. Ya, begitu. Tapi itu tidak dianggap berhasil. Apa kendalanya, Bung BK? Ya, saya kemudian karena sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan Komnas bahwa kemudian keputusan warga itu tidak datang, ya kami menghormati itu. Karena kemudian setelah dialog yang jadinya hanya satu pihak saja, saya dan Ketua Komnas kemudian berinisiatif ke Wadas ketemu dengan warga yang menolak. Dan kami mendengar langsung bahwa memang penolakan alasan penolakannya, terus kemudian permintaan mereka untuk langsung dialog dengan Pak Gubernur di Wadas. Itu yang memang belum terrealisasi? Belum. Jadi itu yang kemudian saya sampaikan juga Pak Gubernur, keesokan harinya saya dan Ketua Komnas ketemu dengan Pak Gubernur menyampaikan poin-poin pembicaraan kami dengan perwakilan, bukan dengan perwakilan, dengan warga yang menolak. Jadi saya ingin meluruskan dulu bahwa memang tidak jadi pertemuan yang difasilitasi oleh Komnas HAM di Semarang antara yang pro dan menolak pertambangan, tapi itu bukan karena tidak diundang atau undangannya mendadak, tetapi Anda ingin katakan bahwa sebenarnya ada syarat-syarat yang diberikan dan itu tidak bisa dipenuhi. Tapi Komnas HAM sudah datang langsung ke Wadas dan kemudian menerima masukan serta permintaan mereka untuk berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Tengah. Betul? Clear itu ya? Ya. Ada beberapa syarat yang memang akhirnya tidak terpenuhi. Yang syarat yang di Semarang kan maksudnya? Ya, yang di Semarang. Saya ngerti itu. Itu yang saya ingin luruskan bahwa kan sering dikatakan bahwa tidak diajak bicara di Semarang, bikinnya di hotel, kok tidak di Wadas, sebuah desa di mana lokasi perkara itu terjadi. Sekarang Anda mengkonfirmasi dan meluruskan bahwa ini hanya sekedar praktis saja, kepraktisan. Dan kenapa tidak bisa banyak orang? Karena ini juga soal protokol kesehatan. Tapi Komnas HAM sudah datang ke Wadas dan bertemu dengan mereka yang menolak tambangan itu dan sudah mendapat masukan dari mereka dan Anda akan jalankan. Betul. Artinya kami sudah menyampaikan ke Pak Gubernur dan waktu itu respon Pak Gubernur juga saya siap ke Wadas. Tetapi memang akhirnya dinamikanya berbeda, begitu lain, sampai kemudian pengukuran yang disertai disertai dengan kekerasan oleh aparat tersebut. Itu yang terjadi. Pak Gubernur, kapan ke Wadas untuk bertemu dengan mereka yang tidak setuju tambang di desa Wadas? Boleh kita tinggal jadwalkan saja. Kami juga ada teman-teman yang sudah komunikasi dengan warga yang ada di sana, Pak. Bahkan sampai dengan kemarin pun kami masih komunikasi. Maka kenapa juga saya sering ngobrol sama Mas BK agar saya bisa mendapatkan insight apa sebenarnya yang ada? Karena proses negosiasi ini sebenarnya sudah panjang. Sudah panjang sekali. Pernah ada di Pemkap, pernah ketemu BBWS, pernah ketemu BPN. Maka kenapa tadi saya sampaikan potensi-potensi penolakan yang secara ilmu pengetahuan kita sampaikan kan ada baiknya begitu ya. Kalau semuanya tidak prejudis dulu, mendengarkan suara ahli dulu, sehingga sama-sama bisa mengerti. Kalau enggak kan wong saya juga tidak terlalu ahli, tapi saya akan bisa mendengarkan apa-apa yang ada. Sehingga nanti pada saat bertemu itu, Mbak Rosi, harapan kita, kita sudah mengerti suasana kebatinan yang ada di sana. Jadi tidak, ya tidak serem-serem lah begitu ya. Untuk kita bisa komunikasi, sehingga suasananya bisa keluargaan, bisa ngobrol, dan tidak harus sekali selesai kan. Karena pasti kemungkinan. Bisa berkali-kali. Ada jalan panjang untuk dialog. Tentu saja ada jalan panjang untuk dialog ini. Sebelum saya juga untuk berganti ke bagian berikutnya, ke Bung Julian, singkat saja Ketua Advokasi LBH Jogja. Pertemuan di Desa Wadas, apakah ini bisa sama-sama dilakukan? Ya, sebenarnya tawaran dialognya. Tanpa tawaran dari Bungendara itu, sejak tahun 2018 kami pernah datang ke Bungendaraan. Di sana tapi tidak ada, Pak Gajar gitu, dan upaya warga untuk berdialog itu sudah berkali-kali. Dan berbagai instansi sudah dilewati. Jadi, justru selama ini yang tidak mau berdialog itu siapa, itu tadi kita pertanyakan. Sudah berkali-kali, warga Wadas itu mendatangi banyak... Maksudnya siapa yang tidak mau dialog? Dimana Pak? Maksudnya tadi Anda bilang, siapa yang tidak mau dialog itu, itu siapa yang mau? Ya, pemerintah gitu kan. Jadi aspirasi warga itu tidak pernah didengar gitu. Jadi, kita sudah ke Gubernuran, kemudian kita sudah ke BPWS, kita sudah ke BPN, ke Polres pun kita sudah pernah. Kita akan ada terus lagi. Saya Menko Paul Hukam sendiri mengatakan, Pak Gubernur Jawa Tengah diberikan tugas untuk membuka dialog seluas-luasnya, dan sepanjang-panjangnya, selama mungkin, dan tentu saja, untuk membuka dialog, mencari titik temu. Ini adalah tugas khusus yang diberikan pada Pak Gubernur Jawa Tengah. Tapi kalau boleh saya tanya ke Komnas HAM, Pak BK Ulung, Bung BK, kalau ini ada yang menolak, ada yang mendukung. Mana yang lebih banyak? Yang mendukung atau yang menolak? Jumlah warga di Desa Wadas untuk penambahan Bagi Wadasit ini? Saling klaim begitu lebih banyak begitu. Tapi kemudian, kami tidak menghitung soal, soal mana yang mayoritas minoritas sebenarnya, karena kan ini hak warga yang kemudian harus dihormati per individu begitu. Itu yang menjadi pertimbangan kami, bahwa nanti kalau kami bilang ini mayoritas A, mayoritas B, saya kira ini kemudian nanti akan beda lagi. Tapi kami ingin bahwa dialog itu representatif begitu, semua pihak datang, karena begini, Mbak, baik yang pro maupun kontra, itu sama-sama mengadu ke Komnas. Dan kami juga harus kemudian, dalam tanda kutip, memperlakukan setara. Bahwa kemudian substansinya, ada yang berbeda, dan kemudian tidak ketemu satu sama lain, itu yang kami inginkan dalam dialog itu. Itu ketemunya di sana. Betul, karena ramai sekali, misalnya dalam banyak diskusi, mana yang lebih banyak, dan mana yang lebih sedikit, lebih banyak yang mendukung, lebih sedikit yang menolak. sebenarnya bukan soal jumlahnya. Ini tentang manusia yang ingin didengar tentang tanah kelahiran mereka. Kami kembali sesaat lagi. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.